Saat ini PKBI sama tim BKMUMB dan PDGSI sudah mengadakan bencang kasus dan launching buku advokasi PDGSI. Bencang kasus kali ini adalah untuk men-share informasi kepada pihak-pihak stakeholder, pihak-pihak pemerintah dan kepada jaringan juga mengenai berbagai macam kasus kekerasan dan kasus kesehatan yang kemudian didamping oleh PDGSI. Kemudian ada juga lonceng buku, di mana buku yang ditulis oleh teman-teman PS dimaksudkan untuk sebagai media advokasi untuk menghilangkan stigma yang selama ini berada di masyarakat. Harapan dengan diadangannya pada akasus PDGSI adalah agar masyarakat tahu mengenai berbagai macam kasus kekerasan dan kasus kesehatan yang selama ini menimpa kerempuan berdasarkan di diangkat lalu. Harapan dari pendudian buku ini adalah menghilangkan stigma, walaupun mungkin ada proses, bagaimana proses itu masih banyak berlanjut, tapi setidak-tidaknya kita bersama-sama PDGSI dan pemerintah adalah mengadvokasi bagaimana tidak ada stigma dan diskriminasi dari sekeliling dan mungkin dari pihak pemerintah atau mungkin dari masyarakat yang memang memandang pekerja, yang itu adalah negatif. Pekerja itu juga, mereka juga ada banyak positifnya yang menangkala mereka juga bekerja dan itu adalah sebuah pilihan, sebuah pekerjaan juga. Jadi pekerjaan itu adalah memang sudah menjadi pilihan sebagai pekerja, jadi mereka juga sudah enjoy saja. Jadi dari pihak pemerintah ketika mereka mengatakan, oh pekerja sek itu adalah perusahaan rumah tangga, itu sebenarnya bukan. Karena mereka adalah memang datang di lokasi, pelanggan datang ke lokasi bukan pekerja sek yang datang ke rumah, tetapi pelanggan yang datang di lokasi. Makanya harapan PDGSI untuk adanya penulisan buku ini adalah untuk memperlihatkan bagaimana pekerja sek itu juga bisa berdaya dan mereka juga bisa menulis, menggali potensi bagaimana pekerja sek juga bisa menulis dan mereka bisa menyuarakan suara hatinya masing-masing dan menyuarakan hati PDGSI bagaimana mereka berkomitmen dan mereka adalah berorganisasi senang banyak teman-teman penulisan asik. Tidak hanya di Jogja saja, mungkin di banyak manca negara pun sama sebenarnya, isu-isu itu sama. Seperti dari berbagai negara, karena negara di ASEAN itu PDGSI sudah masuk di ASEAN, jadi 13 ASEAN itu sama, isu-isu dari setiap negara itu sama.